Hai Bre, Vivo resmi membawa kembali flagshipnya yakni Vivo X100 series, usai seri X absen dari pasar tanah air pada tahun lalu. Perusahaan terakhir kali merilis seri flagship di Indonesia pada 2022 dengan menghadirkan Vivo X80, sementara Vivo X90 yang dirilis pada 2023 tidak dibawa ke tanah air tercinta kita. Kali ini, seri X dari Vivo kembali meramba pasar Indonesia dengan membawa sejumlah pembaruan, terutama pada aspek kamera. Vivo X100 series sendiri hadir dengan dua model, yakni X100 dan X100 Pro, yang memiliki perbedaan terletak pada aspek kamera, kapasitas baterai, varian memori, serta varian warna yang ditawarkan. Mulai dari layar, Vivo X100 dan X100 Pro sama-sama mengusung layar melengkung di sisi kiri dan kanannya, yang berjenis LTPO AMOLED berukuran 6,78 inci, dengan resolusi hingga 1,5K. Layar tersebut juga dibekali dengan refresh rate tinggi 120Hz, warna 10-bit, 2160Hz PWM dimming untuk perlindungan mata, serta tingkat kecerahan mencapai 3.000 nits. Beralih ke aspek kamera yang menjadi fitur unggulan Vivo X100 series. Vivo X100 varian reguler mengusung tiga buah kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 50MP dengan sensor Sony IMX920, kamera telephoto 64MP dengan kemampuan 3x optical zoom, serta kamera ultrawide 50MP. Untuk Vivo X100 Pro juga memiliki tiga kamera belakang, namun dengan konfigurasi berbeda, yaitu kamera utama 50MP dengan sensor Sony IMX989 berukuran 1 inci. Selanjutnya ada kamera ultrawide 50MP, dan kamera telephoto 50MP dengan vokal leng setara 100mm, dengan kemampuan 4,3x optical zoom dan 100x digital zoom. Lensa telephoto di Vivo X100 Pro juga jadi lensa pertama di dunia dengan sertifikasi dari Zeiss Apo, yang diklaim mampu mengoreksi warna dan mengatasi refleksivitas yang berlebih pada bagian hardware. Kamera Vivo X100 dan X100 Pro juga sama-sama dilapisi dengan tail lens coating, yang diklaim bisa mengurangi pantulan cahaya hingga 50% dibandingkan X90 series. Khusus untuk varian X100 Pro, dilengkapi dengan chip tambahan yang bernama Vivo V3, yang merupakan chip imaging khusus untuk menangani perekaman video portrait 4K dan pemrosesan gambar. Oh iya, keduanya juga sama-sama dilengkapi kamera depan 32MP, yang ditempatkan pada sebuah fans hall yang cukup kecil. Pindah pada aspek performa, Vivo X100 dan X100 Pro mengusung chipset yang sama yaitu Mediatek Dimensity 9300, yang sudah berjalan pada teknologi 4nm, dan memiliki clockspeed maksimal hingga 3,25GHz. Chipset tersebut disandingkan dengan RAM berjenis LPDDR5X, dan penyimpanan internal yang sudah menggunakan UFS 4.0. Untuk software keduanya sama-sama menjalankan sistem operasi Android 14, yang telah dipoles dengan tampilan antarmuka Funtouch OS 14. Aspek sumber daya keduanya memiliki kapasitas baterai yang sedikit berbeda, di mana Vivo X100 Pro dibekali baterai berkapasitas 5400 mAh dengan pengisian cepat 100 Watt via kabel, serta telah mendukung pengisian daya secara wireless berdaya 50 Watt. Sedangkan X100 hanya memiliki baterai dengan kapasitas lebih kecil di angka 5000 mAh, dan tidak mendukung wireless charging, namun memiliki dukungan pengisian daya ngebut di angka 120 Watt. Fitur pendukung lainnya yang ada di kedua ponsel ini meliputi dukungan jaringan 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, sensor sidik jari di bawah layar, NFC, IR blaster, dual speaker, serta sudah memiliki sertifikasi IP68, sehingga akan tahan terhadap debu, dan bisa nyemplung di air dengan kedalaman maksimal 1,5 meter selama 30 menit. Di Indonesia, Vivo X100 hadir dalam dua pilihan warna, yakni Asteroid Black dan Star Trail Blue, dengan banderol harga Rp 11.999.000. Sedangkan varian X100 Pro hanya tersedia dalam pilihan warna Asteroid Black, dengan banderol harga Rp 16.999.000. Vivo X100 dan X100 Pro sudah dapat dipesan lewat pre-order yang dibuka mulai tanggal 12 hingga tanggal 20 Juni tahun 2024. Vivo X100 akan tersedia secara eksklusif di Shopee, sedangkan Vivo X100 Pro dapat dipesan secara eksklusif di Tokopedia. Keduanya juga tersedia di akulaku dan vivo.com, serta secara offline di Vivo Stories Indonesia. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.